Penyelirikan kasus pembunuhan berantai Wowon, Duloh, dan Dede sampai saat ini masih terus dilakukan Beberapa fakta baru perlahan mulai terungkap, ada apa aja? Yuk kita bahas Pertama pelaku Duloh yang selama ini dikenal bisa menggandakan uang, mengaku dari mereka bertiga Ada lagi nih, sosok yang lebih berkuasa namanya Aki Banyu yang selama ini memerintahkan pembunuhan Mereka gak pernah ketemu sama Aki Banyu, cuma komunikasi lewat telepon aja Tapi ternyata si Duloh sama Dede diboongin guys, karena Aki Banyu ini adalah Wowon yang nyaman Ingat kan kalau si Wowon itu berprofesi sebagai dalang Kedua, Halimah istri Wowon yang juga ibunya Aimai Munah, istri Wowon yang diracun di Bekasi Dibunuh sama Duloh pada 2016 lalu tanpa sepengetahuan Wowon Saat itu Duloh bilang ke Wowon kalau Halimah meninggal karena sakit Jadi si Wowon katanya sih gak tau kalau ternyata Halimah dibunuh sama Duloh Ketiga, Duloh rencananya akan membunuh tangannya sendiri Ujang Zenal, rencana membunuh Ujang ini katanya buat membuang sial atas pembunuhan yang terjadi di Bekasi Saat itu Duloh memberikan kopi saset beracun ke Ujang Terus Ujang juga sempat minum kopi itu dan untungnya selamat setelah dirawat di rumah sakit selama 4 hari Keempat, total korban TKW penggandaan uang mencapai 11 orang Uang para korban ini dijanjikan akan dilipat gandakan pakai kekuatan supranatural yang dibiliki sama pelaku Salah satu korban penggandaan uang Aslem bilang kalau dia udah nyetor sampai 288 juta Aslem tau praktik menggandaan uang ini dari Yeni, temannya sekaligus istri pelaku Dede Solehudin Terakhir, salah satu TKW yang jadi korban wawon, Hana bilang saat ini dia masih mencari temannya sesama TKW yang hilang, Nenek dan Evi Soal hal ini, polisi masih terus mencari kemungkinan korban lainnya Tapi sampai saat ini, polisi baru menemukan sembilan korban Saat itu, polisi juga udah buka posko pengaduan Jadi buat kalian yang merasa kehilangan keluarga atau kerabat Setelah kontak sama para pelaku, bisa melaporkan ke posko Polaris Jianjur ya